Assalamualaikum teman-teman para brolur, berjumpa lagi dengan saya Amatir Tech Pada video kali ini saya akan memperbaiki sebuah mik semadhafis yang mati ini ya brolur ya Oke brolur langsung saja bongkar miknya ya, kita lihat apa penyebab masalahnya ya Oke brolur, kita gunakan multitester untuk mengeceknya ya, kita pakai skala ohmmeter ya brolur ya Pertama kita cek dulu kabelnya, sama untuk jacknya ini ya brolur ya Kita tester untuk kabel negatif dulu ya ini ya, bagian negatif dari jack dengan kabel warna hitam ya brolur ya Kabel warna hitam ini untuk bagian negatifnya ya, oke ya brolur ya, terhubung atau nyambung Dan sekarang kita cek bagian positifnya ya brolur ya atau ujung jacknya ya, ini dengan kabel warna merah ini ya brolur ya Nah ini masalah ini ya brolur ya, ini tidak terhubung atau putus ini ya, harusnya ini terhubung Jadi ini masalah ya brolur ya di kabel positifnya ini ya Oke brolur kita lanjut cek lagi ya, ini masalahnya dari kabel atau dari jack atau colokan ini yang bermasalah ya brolur ya Nah disini untuk jacknya ini tidak bisa dicopot ini sudah menyatu ya brolur ya Jadi harus kita potong saja disini ya, nanti kita cek masalahnya dari kabelnya atau dari jacknya ya brolur ya Oke brolur, lanjut kita cek dulu untuk kabelnya ya Kita cek kabel warna hitamnya ini ya Untuk kabel warna hitam atau negatifnya, oke ya brolur ya, terhubung ya brolur Lanjut untuk cek kabel warna merah atau kabel positifnya ya Nah ini tidak terhubung ya brolur ya Ini berarti masalah ya kabelnya ya, warna merahnya ini kemungkinan putus ya brolur ya Harusnya normalnya ini terhubung ya Oke brolur, lanjut kita cek untuk cek atau colokannya ini ya Kita cek dulu bagian negatifnya ini ya Untuk bagian negatifnya oke ya brolur ya, terhubung Atau nyambung Lanjut untuk cek bagian positifnya ya Untuk bagian positifnya juga oke nyambung ya brolur Berarti untuk cek atau colokan ini oke ya brolur ya Berarti masalah ada pada kabelnya ya Untuk cek atau colokan originalnya ini tidak bisa dibuka ya brolur ya Dia menyatu dengan kabel Jadi nanti kita ganti baru saja untuk cek atau colokannya ya brolur ya Oke brolur masalahnya sudah kita temukan ya Yaitu masalah ada di kabelnya ya Kita lepas dulu kabelnya ya brolur ya Oke brolur Ini adalah kabel pengantinya ya Untuk panjang sesuaikan dengan panjang kabel originalnya saja ya brolur ya Di sini untuk kabel penganti ada isi 3 kabel ya brolur ya Tapi yang kita gunakan cuma 2 ya Jadi saya gunakan warna coklat dan warna biru ini ya Warna coklat untuk nanti untuk positifnya Dan warna biru nanti untuk negatifnya ya brolur ya Dan untuk kabel warna hitamnya tidak dibakai Jadi nanti akan saya potong saja ya brolur ya Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati oke brolur lanjut untuk pasang kabelnya ya disini kita solder dulu untuk ujung kabelnya ya kita kasih timah solder agar nanti mempermudah dalam penyambungan ya brolur ya pasang kabel ke saklar dulu ya brolur ya untuk posisi positif dan negatifnya sesuaikan saja seperti posisi originalnya tadi ya brolur ya selamat menikmati oke brolur kabel sudah disambungkan ke saklar ya lanjut untuk pasang cek atau colokan ini ya brolur ya sambungkan kabel warna coklat atau positif ke bagian tengah cek atau colokan ini ya brolur ya lanjut untuk sambungkan kabel warna biru atau kabel negatif ke bagian pinggir cek atau colokan ini ya brolur ya oke brolur kabel sudah tersambung ke cek atau colokan ini ya lanjutnya kita kunci kabel ya disini ada penguncinya ini ya kita kunci disini tekan pakai tang begini ya brolur ya agar kabelnya itu tahan terhadap tarikan dan tidak mudah putus ya brolur ya oh ya brolur kita kunci juga untuk kabel di bagian cek atau colokan ini ya caranya sama seperti tadi ya brolur ya oke brolur lanjut untuk pasang semua bagian micnya ya brolur ya selamat menikmati oke brolur oke brolur saatnya kita tes micnya ya brolur ya tes 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 satu dua tiga tes 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 satu dua tiga 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 oke brolur oke brolur selesai sudah perbaikan micnya ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like share and subscribe channel ini ya agar channel ini bisa lebih berkembang lagi nyalakan juga notifikasi loncengnya ya brolur ya agar teman-teman para brolur mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya nanti ya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.